Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A20 Kasus sebelumnya handphone ini adalah mati total Sudah di repair hardware-nya oleh tim Magelang Flasher hardware Kemudian setelah handphone ini menyala, ternyata handphone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu Di sini handphone sudah langsung kita konekkan ke jaringan internet via wifi Dan ternyata meminta verifikasi kunci layar Sebetulnya di bagian atasnya ada opsi gunakan akun Google sebagai gantinya Dan kita akan dihadapkan ke halaman verifikasi akun Anda Pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Dan karena lupa akun Googlenya, kita akan coba untuk bypass saja Namun sebelumnya kita cek dulu apakah handphone ini bisa masuk ke test mode atau tidak Caranya kembali ke halaman selama datang Kemudian masuk ke menu panggilan darurat Dan kita dialkan bintang pagar, kosong bintang pagar Jika handphone bisa masuk ke tampilan seperti ini atau tampilan test mode Berarti handphone ini bisa kita bypass akun Googlenya dengan metode yang sangat mudah Tentu saja memakai komputer dan juga kabel data Kita siapkan dulu kabel datanya, gunakan kabel data yang bagus Dan langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer Kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita Untuk kita siapkan toolnya Di sini kita sudah siapkan ada sebuah tool untuk bypass akun Google Ada SAM FW FRP Tool versi 3.0 Sebelumnya kita harus menginstall driver terlebih dahulu Agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan Untuk driver yang kita install adalah Samsung USB Driver Bagi teman-teman yang sudah menginstall driver ini tidak perlu menginstall ulang Di sini aku sudah menginstall drivernya Jadi tidak perlu aku install ulang lagi Bagi teman-teman yang belum menginstall drivernya Silahkan lanjutkan untuk menginstall drivernya Setelah itu kita ekstrak file SAM FW FRP Toolnya Klik kanan ekstrak di sini saja Sampai muncul tampilan konfirmasi password Dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher Huruf kecil semua tanpa spasi Kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak Kemudian menjadi sebuah folder Bisa kita langsung buka foldernya Di dalamnya akan muncul beberapa file Langsung saja kita jalankan tool ini Dengan cara kita double klik file dengan nama SAM FW FRP Tool X Kita double klik saja sampai toolnya berjalan Ini dia untuk tampilan toolnya SAM FW FRP Tool versi 3.0 Apabila muncul browser di belakangnya Bisa kita close browsernya karena tidak kita gunakan Kita fokus saja ke SAM FW FRP Toolnya Langkah selanjutnya adalah Kita hubungkan handphone ini ke komputer Menggunakan kabel data Dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya Dengan keterangan Samsung USB Modem Kita tunggu sebentar Ini dia kita tunggu Kemudian setelah terbaca Samsung Mobile USB Modem Yang menandakan bahwa driver sudah kita install dengan benar Handphone Samsung sudah terbaca sepenuhnya oleh SAM FW FRP Toolnya Jika pada kolom ini belum muncul Samsung Mobile USB Modem Berarti driver belum terinstall dengan sempurna Selanjutnya kita bypass akun Google nya dengan cara masuk ke menu test mode Kemudian di bawahnya ada menu remove FRP Kita bisa klik menu ini dan kita tunggu sampai muncul notifikasi Untuk masuk ke test mode Untuk tampilan notifikasinya adalah seperti ini Enable test mode Go to emergency dialer Enter bintang pagar kosong bintang pagar Klik OK when done Tadi di awal kita sudah memasukkan handphone ini ke test mode Jadi tidak perlu kita ulangi untuk masuk ke test mode lagi Selanjutnya kita akan bypass akun Google nya Untuk melanjutkan prosesnya bisa kita klik OK saja pada notifikasi Enable test mode yang muncul tadi Kemudian ada proses enabling ADB Kita tunggu sampai ADB aktif pada handphone ini Ditandai dengan munculnya notifikasi izinkan debugging USB Pada layar handphonenya Kita tunggu sebentar Sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB Ini dia sudah muncul ya Izinkan debugging USB Kemudian di bagian bawahnya ada menu izinkan Bisa langsung saja kita pilih menu izinkan Untuk melanjutkan proses bypass akun Google nya Untuk notifikasi izinkan akses ke data ponsel Tidak perlu kita pilih menu apapun Diamkan saja Kemudian pilih aplikasi beranda Kita diamkan juga Handphone akan masuk ke menu pengaturan Kita diamkan juga Kita tunggu saja Sampai handphone ini restart otomatis Dan pada toolnya muncul notifikasi FRP remove successfully seperti ini Yang menandakan handphone ini sudah berhasil Kita bypass FRP akun Google nya Handphone akan otomatis restart Kemudian menyala kembali di logo Samsung Galaxy A20 Tinggal kita tunggu saja Sampai proses loading nya selesai Bisa kita letakkan dulu handphone nya Dan kita tunggu sebentar Jadi untuk proses bypass akun Google nya Sangat mudah sekali Sangat simple sekali Untuk tool yang kita gunakan pun Tersedia gratis Teman-teman bisa mendownload nya Untuk link download nya sudah aku taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Silahkan di klik link nya Verifikasi iklannya Dan download file nya dengan gratis Untuk kasus seperti ini Bypass akun Google Biasanya kita kenakan tarif Rp150.000 Namun jika di awalnya Kasusnya adalah kunci layar Kemudian sudah kita hard reset Ternyata ada akun Google nya Berarti 2 kasus yang kita selesaikan Biasanya kita tarik nota Rp200.000 Oke ini dia Sudah selesai untuk proses loading nya Tinggal kita lihat hasilnya Handphone langsung masuk ke tampilan menu seperti ini Kita tidak perlu melewati proses setup Namun apabila muncul notifikasi temukan Dan pasang aplikasi hebat Bisa kita klik nanti di pojok kanan atas Kemudian keluar dari proses kita pilih ya Handphone sekarang sudah sepenuhnya masuk ke tampilan menu Dan akun Google sudah berhasil kita bypass Kita cek dulu di pengaturan kemudian tentang ponsel Jadi sudah betul ini adalah Samsung Galaxy A20 Informasi perangkat lunak Berada di tingkat patch keamanan Android 1 Maret 2022 Dengan versi Android nya sudah Android 11 Yaitu Android versi paling baru untuk Samsung Galaxy A20 saat ini Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya!